Saya tidak pernah menjelaskan karakteristik berikutnya Tetapi yang paling penting yang harus saya jelaskan adalah Kita itu dalam konteks penyakit kan selalu nomor dos, action dan empat Virusnya sudah diketahui, sekarang makin jelas akhirnya Yang sudah diketahui, kemudian yang menyakut tentang dia tahan pada suhu berapa Dan dia tahan pada suhu berapa juga sudah diketahui Nah sekarang kita tinggal bicara tentang bos Bagaimana yang tadi kali disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan Bahwa kekebalan tubuh orang per orang etnis satu dan yang lain Selain pada penyakit dua atau karena eksen tertentu itu berbeda-beda Nah inilah yang terus kita ingin monitor ke yang ketahui lebih lanjut Apakah karena faktor-faktor inilah kemudian di Indonesia sampai ini tidak bisa menemukan Meski ada alasan-alasan teknis ya, ya barangkali juga perlu menjadi bahan Untuk evaluasi penyempurnaan atau hal-hal lain Yang kedua ketiga adalah environment Bagaimana teman-teman juga ketahui kita di negara tropis Hidupnya masyarakat bagian dibanyak di luar ruangan Nah apakah ini juga ada pengaruhnya terhadap virulensi Yang jelas ini bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan Kami melakukan pemantauan terhadap house of debt Ya, dan angka kesakitan penyakit di Indonesia Dengan mekanisme baik itu di dalam konteks Nanti dulu indera bisa Surveillance-nya Pneumoni Karena angkanya dari bulio Ya, dan Surveillance yang sifatnya sentinel Lalu laporan Disamping house of debt Dalam kejadian kasus Corona ini Kami tidak mendapatkan data yang signifikan Terhadap peningkatan kematian kejadian Pneumoni Di Indonesia Nah, inilah ya Di bahan kasihan Kau terus melihat Karena ini nanti akan menjadi sebuah Evalu wakti Terhadap Apa yang Pak Menteri katakan Ya, prevent, detect, and rate Kita yang Detek adalah skenario Sekarang-sekenario pelayanan kesehatan Jadi, terserahkan kalau diminta Stentifik Dengan bukti-bukti Kami tidak bisa Belum bisa Bekan hal ini Tetapi ada bukti Sampai saat ini Ya, kejadian Pneumoni yang dilaporkan Karena itu menjadi bagian laporan Nanti silahkan didalami Rohana Puligra Angkanya berapa Bandingkan dengan yang sebelumnya Ya Dan tidak ada Informasi tentang Pematian Karena Pneumoni Ya Nah Yang Yang meningkat Atau meningkat Banyak Atau apa Itu Belum ada Meski Kami juga harus sadar Menyampaikan Ini kalau semuanya negatif Yaitu tadi Teman-teman kan Saya biar-biar para Itu kan bulunya Ya Kami juga ada Menembal wakti Dalam setiap proses Ya Misalkan kita bicara Diagnoser 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 itu Itu Juga harus melihat secara utuh Ya Kalau orangnya tidak Jujur Kita juga bisa Diagnoser dengan benar Anomis kita tidak akan Apurat Ya Kalau alat yang dipakai Untuk Booster tidak Bagus Ya tentu kita bisa Membaca hasilnya dengan baik Nah bagian yang semacam ini Terus akan kita Pasukan Situasi Pengambilan sampel Misalnya Kalau pengambilan sampelnya Dikat Ya bisa jadi Kemudian hasilnya Juga tidak Tapi kalau Kemudian Juga diambil sampelnya Dikat Naruh Di dalam Ngawanya Dilakukan pemeriksaan Tidak Akurat Ya bisa jadi Kemudian tidak bisa mendapatkan hasil Tapi ini adalah Umum Ya tidak Menemukan Hal-hal semacam ini Terjadi di dalam proses-proses Yang sekarang ada Dan Kami masih meyakini Sampai dengan saat ini Belum Ada Orang Yang terkenal Infeksi Nobel Coronavirus Di Indonesia Ya Bahwa Kemudian Semua Mempertanyakan Di prosedur itulah Ya Nantinya kita lihat Apakah Memang Ini sudah Yang terbaik Tetapi Diharuh Disi Mengorganisasi Tentu Faktor lain Mengapa belum Ada Bagaimana yang sering Berluka oleh Bapak Presiden Eh Bapak Menteri Kesehatan Ya Doanya orang Indonesia Ini Doanya Makbul Jadi Itu Yang bisa saya sampaikan Pablo Pablo Tengah